Kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan? Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu sehat dimanapun berada Sebelumnya, perkenalkan saya Luisa Ayuhera Umayah Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ragam hias geometris Apa sih ragam hias geometris? Mari simak penjelasan berikut Ragam hias geometris menjadi salah satu bentuk karya seni motif tertua Ragam ini sudah berkembang sejak zaman prasejarah Pada umumnya, ragam geometris berawal dari wujud, titik, garis, atau bidang yang berulang Dari sederhana hingga pola rumit Ragam hias sendiri merupakan bentuk hiasan yang diulang hingga menjadi pola tertentu dalam sebuah karya seni Ragam ini bisa dihasilkan melalui proses memahat, mencantap, menggambar, dan lainnya Sementara itu, ragam hias geometris adalah ragam hias yang dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif Ragam ini kerap memanfaatkan berbagai unsur garis seperti garis lengkung, lurus, dan zigzag Ragam hias geometris memiliki ciri khas tersendiri diantaranya Disusun memanjang dan sambung menyambung hingga membentuk gambar berulang Kedua, polanya disusun dari kumpulan garis, baik garis lurus, zigzag, spiral, dan sebagainya Aplikasinya bisa ditemukan pada kain batik, candi, ukiran benda, dan kerajinan tangan Dibuat dengan perpaduan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias Ragam hias geometris dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia Mulai dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua Ragam ini juga memiliki motif yang cukup beragam Berikut contoh motif ragam hias geometris Yang pertama, motif bunga Motif bunga menjadi salah satu motif andalan untuk pakaian atau gaun wanita Motif ini juga sering digunakan untuk hiasan dinding Biasanya motif bunga dibadukan dengan warna harmonis hingga lebih enak dipandang Kedua, motif batik Pada umumnya, motif batik terdapat pada kain dan ornamen hiasan dinding Motif ini terdiri dari berbagai bentuk dasar Seperti belah ketupat, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan lainnya Beberapa motif batik yang berada di kalangan masyarakat adalah motif batik ceplokan, pilin, tumal, meander, dan swastika Motif daun Motif daun merupakan salah satu motif yang paling sederhana Meski begitu, motif ini seringkali dipilih sebagai hiasan Biasanya digunakan pada pakaian untuk memperindah penampilan dan menunjukkan sisi sederhana Motif busur Motif geometris busur memiliki tingkat estetika yang tinggi Dan yang terakhir adalah motif belah ketupat Motif geometris menggunakan gambar geometris belah ketupat ojeknya Biasanya, motif belah ketupat terdapat pada hiasan dinding, anyaman, kain sulam, dan perabotan rumah tangga Oke kawan, sekian yang bisa saya sampaikan tentang ragam hias Semoga bisa bermanfaat untuk kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton!